Intro Ringankan beban warga terdampak banjir luapan sungai Citarum, Poresta Bandung bersama TNI salurkan bantuan berupa sembako di poskop pengungsian Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Lokasi pengungsian sendiri kini telah ditempati oleh sedikitnya 14 kepala keluarga. Sementara itu, genangan banjir yang merendam pemukiman warga sejak hari kemarin kini berangsur-surut. Guna meringankan beban warga terdampak banjir luapan sungai Citarum, petugas gabungan dari Poresta Bandung bersama TNI mendatangi lokasi pengungsian korban banjir di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Selain melakukan pemantauan di lokasi banjir, petugas gabungan juga memberikan bantuan berupa sembako kepada seluruh warga yang mengungsi di tempat pengungsian. Dari data pemerintah, desa setempat sedikitnya 1.800 rumah warga terendam banjir sejak hari kemarin. Akibatnya beberapa warga yang tidak memiliki lantai dua terpaksa menempati pengungsian. Terhitung hingga siang hari ini ada 14 kepala keluarga telah menempati lokasi pengungsian. Yang terdampak di sini hampir 12 RW tergenang di wilayah desa Dayakolot. Ribuan mungkin? Ya ribuan kalau orang majar sebetulnya, ribuan yang tergenang. Kalau sejauh ini sudah ada warga yang mengungsi mungkin? Di pengungsian semalam sudah sampai pagi ini ada 14 kepala keluarga yang sudah mengungsi di tempat pengungsian desa Dayakolot. Kita memberikan bantuan sembako kepada para warga yang mengungsi karena rumahnya sudah terkena dampak banjir. Sehingga sampai dengan saat ini masih belum bisa menempati rumahnya dan beberapa peralatan makan juga masih di rumah. Sehingga semoga apa yang kami berikan berupa sembako ini bisa membantu meringankan derita daripada saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir. Seperti diketahui sebelumnya, banjir akibat luapan sungai Citaru merendam pemukiman warga sejak minggu malam. Hingga saat ini genangan banjir yang merendam pemukiman warga sejak hari kemarin kini berangsur-surut. Kedalaman muka air paling tinggi hanya berkisar antara 50 hingga 70 cm. Rian Agustian, PJTV Makan sehari-saudara Makan sehari-salam Makan sehari-saudara Makan sehari-saudari Makan sehari-saudari